Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Gria Kisah? Selamat datang kembali di channel Gria Kisah Pada kali ini, Gria Kisah akan mengangkat Salah satu kisah pemberontakan PKI pada tahun 1926 Dalam pemberontakan PKI ini, pada masa itu Banten ikut bergolak Benarkah pada masa pergolakan pemberontakan PKI pada tahun 1926 itu Banyak ulama dan kiai di Banten yang ikut terlibat di dalamnya Seperti apa pemberontakan itu terjadi? Mengapa dan apa alasannya para ulama dan kiai ikut terlibat di dalam pemberontakan itu? Terus simak video ini sampai habis Kader SI namanya Alimin dan Muso Bekas yang menyatakan ISDV masih ada Belum lebut, saya yang mimpin Itulah Batavia dan Banten di pimpin Muso dan Alimin Nah, di dalam catatan-catatan Belanda Ternyata Alimin dan Muso ini mengajarkan komunisme yang menyimpang Kenapa mengajarkan komunisme yang menyimpang? Muso dan Alimin ini menyampaikan kepada para pengikut komunis ISDV itu Yang disebut komunisme itu adalah ajaran perang sabil melawan Belanda Itu kan sudah jauh dari Karena itu pahlawan-pahlawan komunis itu Pangeran Tiponegoro Sentot Pramilodirjo Ngokiai Mojo dan seterusnya Laporan Belanda menyatakan begitu Jadi komunisme mimpang ini Nah, itulah Kemudian berlanjut sampai tahun 1924 1924, PKH, Perserikatan Komunis India Dilebur menjadi Partai Komunis Indonesia PKH Nah, saat itulah Muso dan Alimin menyatakan ISDV akan bergabung ke PKH Tidak sampai setahun, tahun 1925 Tiba-tiba Muso dan Alimin merencanakan pemberontakan Wah, itu orang-orang PSDV Ngasih disitu Bolongan Semakun Kan ketua PKH itu Semakun Dan ketua PKI pertama juga Semakun Kaget dan marah mereka Ini mau menganjurkan PKI Kenapa? Loh, baru dipentuk kok 1924 Langsung berontak itu dari mana? Dan yang aneh Seperti memberitahu kepada pemerintah Belanda Orang-orang TKI waktu itu yang anu dengan Muso Itu Pemberontakan itu Butuh dana Itu silakan Kita mengumpulkan dana Dengan cara apa? Menjual karcis Ini gila ini Menjual karcis untuk pendanaan pemberontakan Kan aneh lho Ini gila tadi Itu Akhirnya sampai Apa? Tahun 1926 12 Oktober 12 November 1926 PKI berontakan Di Madi? Enggak Di Solo Di Jakarta sama Banten Nah, sebagian Solo itu juga ikut Tapi gak maksimal Nah, ternyata apa? Pemberontakan itu bukan merebut kekuasaan Enggak Jadi Nyerang Misalnya Polisi yang kejam kepada masyarakat Pantungi, bono Anu apa Asisten pedolog Kejam jauh masyarakat Serangan Itu-gitu itu Penyerangan-penyerangan Jadi gak ada Kudetan gak ada Dan Mayoritas Orang Islam yang kena Yang kena Yang ikut Berontak itu Di situ Justru pada Pemberontakan Tahun 1926 Basis-basisnya PKI yang di Semarang PKI itu berontak Yang ikut berontak Orang-orang Islam Yang dipengaruhi Musa Kenapa? Musa itu Ghost Tidak Kayai Karena dia Sangat Pinter Mempengaruhi Kayai-kayai Besar di Bantuk Banyak Kayai yang kena Itu Daktar namanya Waduh Ini Mursi Torek Barang juga ikut Berontak Kenapa? Kepengaruhi Musa Nah itu Jadi tahun 1926 Itu PKI gak ada Terima kasih telah menyimak video ini Sampai habis Semoga Video ini Bermanfaat Bagi para sahabat Geria kisah Semuanya Silahkan like Dan share video ini Jika ingin berpendapat Silahkan tulis Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!